Ya, tapi memang benar ada kayak Bang Denny Darko, terus Bayu Six, itu mereka pada ngeramal. Kalau gue, Emma, Waroka, terus Mbak Meta, itu bukan api, mereka asap yang muncul karena adanya api. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya, yang sering ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya mohon stop ini semua. Tidak hanya kepada satu, dua, ini kesemuanya. Tapi ya terutama kepada sang kakek ini untuk, yuk stop deh, karena saya takut ini akan membongkar atau mengarah ke sesuatu yang kita tidak akan duga. Dan mungkin ini irreversible, tidak bisa dibalikin lagi. Nah daripada itu, yuk kita akan buka kartunya dan kita akan lihat. Dan semoga ini belum telat dan ini semua bisa dihentikan tepat pada waktunya. Yang pertama saya lihat di sini bahwa, ini saya melihat dari sosok Kim Hout ini tadi. Dia ini adalah seseorang yang, dia ini nothing to lose. Tidak ada sesuatu yang dia takutkan. Bahkan dia mengaku sesuatu yang dia lakukan di masa lalu, yang dia bilang adalah sebagai pemutus mata rantai itu tadi. Di TS Media, kalian juga harus nonton dan subscribe di sana. Karena dia ini seseorang yang spontan. Ditanya sesuatu, dia jawab jujur. Dan dia ini nggak harus jaga image. Nah ini adalah orang-orang yang berbahaya. Untuk dunia penuh image penciitaan-pencitraan dan tipu-tipu seperti sekarang ini. Orang-orang seperti ini adalah orang yang akan membuka fakta yang disembunyikan dan akan bisa memutar balikan sesuatu yang kita percaya menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak kita bayangkan nanti. Maka daripada itu, yuk kita sama-sama sampaikan message ini kepada siapapun yang memulai apinya ini tadi untuk stop menyalakan api agar asapnya ini tidak kemana-mana. Saya sih lihat di sini, ini adalah sebuah kotak Pandora yang saya takutnya nanti akan membuka sesuatu. Yang akan membawa malah banyak orang terseret ke dalamnya. Saya takut ini jadi sebuah konflik yang akan satu tahun malah nggak selesai-selesai. Nah tapi memang tidak bisa dipungkiri. Seperti yang saya katakan dan dia di sini juga sebutkan bahwa dia ini adalah sebuah asap. Sebuah produk dari sebuah kekacauan yang saat ini ada dan dia berusaha untuk meredam dengan caranya. Maka harapannya di sini jika harus ini tadi memadam kebakaran, semoga kebakarannya cuma yang satu ini saja. Harapannya ini tidak akan menjadi sebuah hal yang akan membuka hal-hal yang lainnya. Yang saya takut ini malah akan membuat banyak kebakaran yang lainnya lagi. Dan tentu saja orang yang paling disalahkan, ya orang yang menciptakan kebakaran yang pertama kali ini tadi. Lalu bagaimana sih Mas Darko? Bagaimana sih ini semua harus dihentikan? Saya pikir ya ketegasan untuk stop memberikan statement. Dan mulai lakukan semuanya dengan senyap. Nggak harus memanggil media. Atau mengatakan di depan semua orang. Saya pikir jika ini bisa dilakukan dengan sebuah mediasi, sebuah hal yang tidak harus selalu ditunjukkan, ini akan memberikan satu hal yang positif terutama bagi Gala Sky di masa depan nanti. Dan ini tidak hanya untuk si pemulai api ini tadi. Atau orang yang selalu memberikan statement, yang selalu mengundang banyak sekali kontroversi. Tapi juga kepada para netizen yang budiman untuk yuk kita mengatur emosi kita. Tidak berusaha juga untuk ikut mengompori jika memang sudah ternyata panas. Dan jangan terpancing untuk mengikuti sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Yuk kita sama-sama menjadi seperti Pak Haji Faisal yang dikomentari, atau harus melakukan apapun, dia ini tenang dan tampak juga bijaksana untuk menjawab apapun juga. Dan ingat bahwa apapun itu, kalau memang yang saya sekarang itu sesalkan adalah saat kita melihat kolom komentar. Biasanya kalau kita nonton Youtube, Youtube itu satu hal. Kolom komentar ini hal yang lain. It is another show. Jadi kalau kita lihat di situ kolom komentar, ada satu ngomong jahat, kolom komentar berikutnya itu rasanya kayak harus lebih jahat dari sebelumnya. Terus lebih jahat lagi, lebih jahat lagi, dan lebih jahat lagi. Ini kepada siapapun. Kepada siapapun juga saat seseorang melakukan kejahatan, maka bagi kita adalah men-stop dan mengatakan sesuatu yang baik agar kejahatan itu selesai. Tapi jika kita malah akan menghujat dan mengatakan hal yang negatif karena terpancing oleh itu tadi, maka sebenarnya kita mungkin saja sudah menjadi orang seperti orang itu tadi. Maka sebelum itu terjadi, yuk kita kontrol dan kita jaga agar kita semua netizen-netizen ini termasuk saya juga tidak malah membuat perseteruan ini semakin besar. Dan yuk kita satukan agar semua yang positif ini akan terjadi. Di awal sudah dikatakan bahwa Kim Hout disini itu bertujuan untuk meredam semua yang terjadi ini tadi dengan mengalihkan berita. Walaupun ini malah kalau saya bilang ya akan jadi berita yang lain lagi. Tapi dia memang menginginkan agar sesuatu yang berhubungan dengan Vanessa dan Bibi ini berakhir dengan sesuatu yang indah dan nggak ada hal yang buruk yang akan ditimbulkan daripadanya. Termasuk pemindahan makam dan juga ide untuk melakukan tes DNA. Dan jika hal itu sudah dilakukan porsinya oleh dia ini tadi, maka yuk kita sebagai netizen disini ikut mengawal kasus ini. Tapi kita berpartisipasi dengan memberikan komentar yang adem, yang memberikan sebuah arah yang solusi yang tepat disini, dan memiliki satu mindset untuk segera mengakhiri semua yang terjadi. Maka jika ternyata kita melihat konten-konten yang tidak jelas, ini berasal dari akun repost atau mengupload sesuatu dan memberikan judul yang berbeda, maka jangan langsung percaya. Tetap carilah seseorang dengan sebuah kredibilitas, satu hal yang untuk dipertanggungjawabkan, dan ini bukan sesuatu yang disusun hanya untuk mendapatkan AdSense demi kantong mereka. Sehingga kalau saya pikir disini, untuk orang-orang yang berusaha untuk cari duit di hal seperti ini, ya saya pun juga melakukan ini tentu saja not for free. Tapi please carilah info sebelumnya. Dan jika kalian ingin memberikan uang dengan mengkonversi paket data kalian menjadi AdSense untuk mereka ini, carilah informasi yang tepat. Hati-hati terhadap orang-orang yang pansos dan berusaha memanfaatkan ini tadi, dan berharap ini semua lebih lama terjadi agar mereka dapat mendapatkan lebih banyak bundi-bundi lagi. Dan kalau dilihat dari sini, melihat bahwa Kim Hout dan Emma Waroka di sini, apakah mereka pansos? Saya lihat sih apa yang mereka lakukan ini adalah satu hal ketulusan. Mereka sendiri sebenarnya memiliki hal yang lain untuk difikirkan. Dan saat mereka mau untuk masuk ke sini, maka mereka tahu mereka harus ikut serta dan mau diganggu setiap saat. Ini ditunjukkan dengan bagaimana mereka kerepotan setiap hari harus mengawal kasus ini, mendapatkan serangan dari juga netizen dan juga pihak lawan di sini, dan sebenarnya mereka berdua bisa saja untuk nggak terlalu peduli dan ya sudah mengamati saja dari jauh. Tapi saya lihat bahwa mereka berdua memiliki satu tujuan, dan saya pikir mereka berdua ingin juga mengakhiri semua ini. Kalau semua ini terjadi, kalau menurut saya sih karena di sini itu Pak Haji Faisal ini terlihat pasrah, dan setiap kali dilemparkan statement, dia nggak berusaha untuk melawan. Statement berusaha untuk tidak melawan. Mungkin dari awal sudah ditahan-tahan, tapi karena ini semua terjadi, akhirnya mereka merasa tidak tahan. Dan sesuatu yang harus dikatakan, mereka akhirnya katakan. Dan hal ini membuat sesuatu yang dari mana ini berawal lama sekali tidak berakhir, dan kita juga kaget ternyata ini sampai di satu titik yang tidak pernah kita sadari saat ini. Saya sih melihat kembali lagi, apa yang terbaik adalah membawa ini semua senyap. Kalau bisa nggak diangkat di sosial media, maksudnya prosesnya ya ini, yuk kita tidak usah angkat. Tapi kalau ternyata sesuatu itu menghasilkan sesuatu yang baik, ya silahkan untuk diberitakan. Dan jika ini dilakukan secara senyap, seharusnya ini semua tidak akan sekisruh seperti sekarang. Jika semuanya bisa menahan diri, seharusnya ini mungkin sudah selesai. Dan yuk kita selesaikan demi Galaskai dan demi anak-anak yang lain yang mungkin saja mengalami hal yang serupa. Maka apa sih yang akan terjadi berikutnya? Maka saya akan ramalkan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Saya ramalkan sebelum Ramadan berakhir nanti. Kita akan melihat apa yang diimpikan oleh Pak Haji Faisal ini akan terjadi. Pak Haji Faisal dan Pak Dodi akan berpelukan dan semua ini akan berakhir damai. Semoga ini semua yang akan terjadi. Dan saya pikir apapun itu, mengapa sih kita harus meributkan hal seperti ini? Jika memang ini bisa diakhiri saat ini, kenapa harus menunggu nanti? Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Semoga kalian semua tidak mengalami hal-hal yang kita lihat di sosial media, tentu saja yang buruk. Dan kalian mengalami banyak hal yang baik seperti yang kalian impikan dan doakan setiap saat di malam-malam kalian. Dan untuk yang belum tercapai, silahkan hubungi nomor yang tadi disebutkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.